Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di family channel apa kabar sobat lagu semua mudah-mudahan sehat dan sukses selalu progres tol serpong balaraja terbaru permudah akses properti banten ke jakarta iya jika nantinya tol serpong balaraja selesai semua pasti sampai ke banten jadi sampai ujung banten bogor semua ya yang terlintas dari kabupaten tangrang tangrang selatan dan juga sebagian bogor yang mungkin akan terbantu aksesnya dari tol serpong balaraja ini pasti akan mendapatkan akses yang mudah ya untuk hunian ataupun juga properti lainnya dan saat ini yang kita lihat adalah merupakan dari progres tol serpong balaraja 1a nah bagi yang masih bingung atau belum mengetahui tentang tol serpong balaraja tol serpong balaraja ini terbagi jadi 3 seksi seksi 1, 2, dan 3 dan tol serpong balaraja seksi 1 itu dibagi menjadi 2 yaitu seksi 1a dengan 1b nah untuk yang akan sebentar lagi selesai ini adalah merupakan bagian dari 1a ya tentunya tol serpong balaraja ini mempermudah akses BSD City Tangrang ya karena memang disini banyak hal ya persis kali ini juga gerbang tol BSD disebut dengan gerbang tol BSD Timur gerbang tol BSD Barat ya maka beberapa kemudahan-kemudahan akses dan juga disini sudah lihat ya bahwa jembatannya sudah diaspal ya ini adalah kondisi terbaru bahwa jembatan untuk dari 1a menuju ke arah legok atau menuju ke titik 1b jembatannya sudah diaspal dan untuk jalan lainnya juga sudah dilakukan pengecoran ya jadi kalau teman-teman semua atau sobat tugas semua yang mungkin ingin mencari properti ya nah didantikan ya nanti akan saya coba sampaikan beberapa informasi yang menarik terkait dengan beberapa rencana dari tol serpong balaraja yang mungkin ingin investasi ya maka harus segera nih karena kalau sudah tolnya jadi pastinya harga akan naik ya gitu ya nah ini saya akan bicara sedetail-detail mungkin agar semuanya memahami dan tidak merasa keliru ataupun salah atau gagal paham ya mengenai tol serpong balaraja ini atau biasa disingkat dengan tol serbaraaja sudah banyak para pakar ya para pakar yang memberikan statement di media-media online media-media cetak dan juga elektronik bahwa tol serbaraaja ini memang nantinya akan mendongkrak properti ataupun hunian terutama untuk mendekatkan area Banten menuju ke arah Jakarta karena Jakarta bagaimanapun menjadi tetap pusat ekonomi ya pergerakan bagaimana padatnya kegiatan di Jakarta sehingga aktivitas-aktivitas yang saat ini rata-rata juga daerah Jabodetabek itu mengarah ke titik daerah Jakarta untuk meningkatkan kegiatan ekonomi ya baik yang kondisinya bekerja ataupun juga usaha dan lain sebagainya nah ini kita lihat ini adalah menuju ke arah Legok saya tampilkan sedikit bagaimana titik suatu perbatasan ya ataupun juga bisa dikatakan titik akhir dari pekerjaan 1A dan ini adalah titik awal dari pekerjaan 1B nah disinilah nih di 1A itu persis nih dekat yang saat ini pengecoran terakhir lalu memasuki area air ya nah disinilah titik terakhir 1A ini juga sudah saya konfirmasi dengan petugas dan selanjutnya adalah merupakan bagian dari 1B dan 1B saat ini sedang mengerjakan terlebih dahulu konstruksi untuk main drain ya atau juga saluran air jadi nanti saluran airnya dibuat disana nah sehingga nantinya 1B terus menuju ke arah Legok ya nanti akan saya sampaikan berkaitan dengan trase dan juga mungkin ada fakta menarik untuk properti yang ingin memberikan investasi ataupun yang ingin investasi di dekat dengan tol serpong bala raja maka nantikan video saya berikutnya ya jadi disini sekali lagi kondisi terkininya dari tol serpong bala raja beberapa akses yang kita sudah lihat seluruhnya sudah hampir selesai karena memang pekan kemarin itu informasi yang saya dapatkan sudah 92% maka di pekan ini progresnya sudah lebih dari 92% kita lihat juga gerbang tol gerbang tol yang ada disini disebut dengan gerbang tol BSD Timur gerbang tol BSD Barat ya nah ini memang karena posisinya benar-benar juga meningkatkan nilai dari BSD itu sendiri ya BSD City Tangerang jadi mendekatkan akses ke beberapa titik di BSD namun untuk di tidak hanya BSD ya tentunya jadi sudah ada beberapa petunjuk-petunjuk menuju ke arah Sampora Pagedangan Cisau Bogor ya atau juga nanti ke 1B itu ada akses terdekat juga untuk ke Parung Panjang dan lain sebagainya nah kalau disini disimpang susun CBD dan CBD ini kan juga berkaitan dengan BSD City ya nah ada juga nanti tempat untuk pameran AIS BSD dan lain sebagainya ya pastinya tempat-tempat yang ada di BSD ini akan menjadi lebih mudah untuk kita jangkau dari arah Jakarta karena tol Serpong Balaraja ini nantinya akan tersambung langsung dengan tol Serpong Ulujami dan tol Serpong Ulujami sendiri itu sudah terkoneksi dengan tol Jor 1 dan Jor 2 ya nah nantinya tol Serpong Balaraja itu akan juga koneksi dengan rencana tol Jor 3 namun tol Jor 3 nya belum dibangun ya makanya saya katakan baru rencana tol Jor 3 tapi ini sudah menarik nih ya perkembangannya kita bisa lihat nih bahkan di beberapa dinding untuk detail di tempat kerjaannya dinding penahan tanahnya sudah ditanamkan pohon-pohon ada yang juga sudah selesai untuk pemasangan batu kali ada juga yang disini selesai kita lihat untuk pembatas jalan atau dinding pemisah jalur ya atau beberapa juga disebut dengan pembatas jalur ya pembatas jalan itu menandakan perbedaan bagaimana jalur-jalur tersebut yang kita lihat disini adalah akses menuju ke arah Jakarta kondisinya di beberapa titik sudah juga selesai untuk pemasangan tiang lampu ya dan juga detail-detail lainnya jadi ini memang sebentar lagi mungkin kita akan selesai dinantikan ya nanti siapa tahu yang mau mencoba tol serpong bala raja maka dinantikan informasi berikutnya dari channel ini akan saya sampaikan sampai dengan nanti informasi kira-kira kapal untuk bisa uji coba gratisnya ya pasti sudah tidak sabar nih terutama bagi yang mungkin paham tentang area ini bahkan saya mungkin tidak jauh lebih paham dari teman-teman semua ya pada penonton dari area tol serpong bala raja karena memang saya bukan asli dari warga sini saya hanya membaca beberapa artikel bertanya kepada petugas terus melihat-lihat peta gitu ya hanya berdasarkan itu aja bukan warga sini asli maka jika beberapa hal ada yang saya keliru bisa dituliskan di kolom komentar bisa dikoreksi saja tidak ada masalah saya juga bukan orang yang sempurna jadi tidak masalah dikoreksi saja jika memang saya salah jadi inilah kondisinya kedepannya adalah merupakan jembatan sungai Cisadani terus itu adalah merupakan akses keluar terdekat di overpass raya serpong itu videonya sudah kemarin kita tayangkan jadi semuanya ini kondisinya detail-detailnya kurang lebihnya bahwa pengerjaan dari jalan tol serpong bala raja sudah hampir selesai jadi bagi yang sudah tidak sabar ingin menggunakannya maka dinantikan informasi dari channel ini berikutnya dan juga nantinya kita akan sampaikan atau akan saya sampaikan bagaimana trase dari tol serpong bala raja terbaru dan juga beberapa titik properti yang mungkin akan menjadi menarik nantinya ketika tol serpong bala raja ini nanti akan beroperasi secara keseluruhan ya jika ada saran masukkan silahkan jangan sungkan dituliskan di kolom komentar jika ada yang salah juga dari penyampaian ini bisa dikoreksi saja langsung ya terkait dengan progres tol serpong bala raja saya sudah tidak sabar ya karena memang juga detail-detail pengerjaannya sudah bisa kita lihat sendiri ya sudah sangat terbentuk sekali simpang susun CBD ini jadi tidak perlu panjang-panjang videonya yang penting sudah jelas bahwa tol serpong bala raja 1A sebentar lagi akan segera selesai dinantikan berikutnya kita akan bertemu lagi tetap akan memantau terus bagaimana detail pekerjaan hari demi hari ataupun minggu demi minggu sebelum nantinya akan dioperasikan mengenai tol serpong bala raja terbaru berikutnya ataupun juga di video lainnya di tol cijago terbaru dan juga tol desari terbaru berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati